Halo, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai surat Yakobus. Kita akan mencoba mengeksposisi ayat demi ayat ataupun kalimat demi kalimat yang ada di dalam surat Yakobus. Dan hari ini kita sudah tiba di dalam ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah ini adalah bagian dari teks firman Tuhan yang masih membicarakan mengenai ujian iman, menunjukkan yang berbicara mengenai pencobaan, berbicara mengenai penderitaan yang harus dialami oleh orang-orang percaya. Nah, Yakobus dia mengatakan bahwa jikalau ada diantara kita yang kekurangan hikmat. Nah, kekurangan hikmat di sini menunjuk kemana atau apa yang Yakobus bicarakan waktu dia berkata jikalau ada diantara kita yang kekurangan hikmat. Nah, Yakobus ini dia berbicara mengenai sebuah realita bahwa walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah di dalam Tuhan, tidak berarti kita bisa memahami penderitaan dengan mudah, memahami penderitaan dengan benar. Nah, jadi seperti halnya di dalam, kalau kita membaca kitab Ayub, kita menemukan bahwa Ayub mengalami ujian iman dari Tuhan, dia harus kehilangan segala sesuatu, kehilangan kesehatan, kehilangan keluarga, semua yang dia miliki hilang. Nah, dalam situasi seperti itu, kemudian teman-temannya berkata bahwa Ayub mengalami semuanya itu karena dia berdosa. Dan Ayub, dia mengalami kebingungan, dia tidak bisa menerima tuduhan dari teman-temannya yang berkata bahwa dia mengalami semuanya itu karena dia berdosa. Oleh karena Ayub selama ini merasa bahwa dia sudah melakukan yang terbaik di dalam ibadahnya kepada Tuhan, sehingga dia merasa bahwa, bahwa kalaupun dia mengalami semuanya itu bukan karena dia berdosa. Dan Ayub bertanya kepada Tuhan meminta penjelasan kenapa dia harus mengalami penderitaan. Nah, hal yang sama dapat dialami oleh orang-orang percaya ketika dia berhadapan dengan berbagai rupa penderitaan, berbagai rupa kesukaran. Kita menjadi orang-orang yang bertanya kepada Tuhan, kenapa saya harus mengalami penderitaan. Nah, walaupun Jakobus sudah menjelaskan bahwa, bahwa jika kita berhadapan dengan berbagai rupa penderitaan, kita harus menilainya, memandangnya sebagai sebuah sukacita. Oleh karena kita mengetahui bahwa ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan menghasilkan kesempurnaan. Tapi tidak berarti bahwa, bahwa setiap kita dapat dengan mudah mengerti, menerima apa yang Jakobus katakan dan ajarkan. Nah, maka ketika Jakobus menyadari realita dan fakta bahwa memahami dan menjalani penderitaan tidak mudah, maka Jakobus mengerti bahwa kita bisa bergulat, bergumul dengan realita tersebut. Kita mungkin tahu apa yang Alkitab ajarkan, tapi tidak berarti kita bisa memahami dan mengertinya. Nah, ketika orang mengalami situasi seperti ini, maka Jakobus memberikan kepada orang-orang percaya, pendengarnya kita sekalian, sebuah perintah supaya kita ini kemudian meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, jadi ketika kita tidak mengerti realita hidup yang kita alami, Jakobus meminta kita meminta hikmat. Jakobus menarik sekali, dia tidak menyuruh kita meminta jawaban, dia tidak menyuruh kita untuk meminta solusi kepada Tuhan, tetapi dia menyuruh kita untuk meminta hikmat. Nah, dan kita belajar di dalam kitab Ayub misalnya bahwa memang pada akhirnya ketika Ayub bertanya kepada Tuhan berulang kali, Tuhan tidak memberikan jawaban kepada Ayub apa yang menyebabkan Tuhan mengizinkan dia mengalami ujian iman, tetapi yang Tuhan tunjukkan adalah kebesaran Tuhan kepada Ayub, dan Ayub kemudian mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan, bahwa dia adalah pencipta manusia, dia berhak untuk mengizinkan apapun juga terjadi dalam hidupnya, dan kemudian dia merespon itu dengan iman. Nah, itulah yang Jakobus juga harapkan terjadi dalam diri orang-orang percaya, ketika dia atau orang percaya tidak mengerti mengenai penderitaan yang dia alami, dan kemudian meminta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada dia bukan jawaban dari penderitaannya, tapi sebuah pengertian bahwa Tuhan itu besar, Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat di dalam melakukan apa saja, tetapi Tuhan juga penuh kasih, Tuhan setia, dia tidak membiarkan seorang pun mengalami penderitaan, ujian iman yang dia tidak mampu handle, tidak mampu tangani. Nah, itulah sebabnya kemudian ketika orang percaya mengerti ini, orang percaya akan belajar untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, inilah alasannya. Jakobus meminta kepada orang-orang percaya, meminta hikmat kepada Tuhan ketika dia mengalami penderitaan, oleh karena hikmat itu akan membawa seseorang kepada iman. Dan yang penting adalah Jakobus berkata kepada kita bahwa kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan, dan alasan bahwa orang percaya perlu meminta hikmat kepada Tuhan, dikatakan karena Tuhan memberikan kepada semua orang hikmat dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Nah, tidak membangkit-bangkit di sini, artinya Tuhan tidak bersifat, kalau kita misalnya memberikan sesuatu kepada seseorang, kita selalu ingin kebaikan kita diingat-ingat, dan kita selalu menuntut orang lain untuk merespon apa yang telah kita lakukan. Nah, Jakobus mengatakan Tuhan tidak demikian. Dia selalu akan memberikan hikmat, dan dia memberikannya tidak membangkit-bangkit. Artinya, dia memberikannya dengan tulus. Nah, Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap orang yang dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, ketidakmengertian, mencari Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita, oleh karena dia adalah Allah yang pemurah, dia murah hati, dia tidak akan menahan, memberikan hikmat, dan juga dia bukan Allah yang selalu menagih apa yang dia sudah berikan, tetapi dia adalah Allah yang tulus, Allah yang memberikan segala sesuatu dengan hati yang murni. Nah, apa yang Jakobus tegaskan di sini penting. Kenapa? Karena sekali lagi, Jakobus tidak berkata bahwa, kalau kita meminta hikmat kepada Tuhan, Allah akan memberikan kepada kita jawaban dari pertanyaan kita, mengenai alasan mengapa kita menderita, tetapi yang Tuhan akan berikan adalah hikmat. Hikmat yang membuat kita mengerti, bahwa Tuhan itu murah hati. Hikmat yang akan membuat kita mengerti, bahwa Tuhan itu adalah Bapak yang baik, adalah Allah yang, walaupun dia mengizinkan penderitaan di dalam kehidupan orang percaya, tetapi Allah yang mengizinkan penderitaan itu juga adalah Allah yang murah hati, Allah yang baik, Allah yang senantiasa mendampingi, Allah yang senantiasa menolong umatnya di dalam melewati masa-masa sukar dalam kehidupannya. Dan ini adalah sebuah penghiburan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita yang mengalami kedukaan, misalnya karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Nah, kita perlu untuk mencari, meminta hikmat kepada Tuhan ketika kita tidak mengerti, dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita mengerti bahwa Allah itu baik. Dan selain itu, kita juga belajar dari firman Tuhan ini sebuah kebenaran bahwa, bahwa kita ketika kita tidak mengerti dengan pergumulan kita, kita datang kepada Tuhan, kita minta pengertian kepada Tuhan, maka yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah surrender. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah belajar berserah, menyerahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Dan apa yang kita pelajari hari ini, kiranya menjadi pembelajaran bagi setiap kita dalam menghadapi pergulatan-pergulatan hidup, termasuk ketika saat ini, ketika saya membuat video ini, kita berhadapan dengan pandemi Corona, yang barangkali membuat sebagian orang mengalami pergumulan, dan kita bertanya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan kita mengalami semuanya ini. Banyak orang yang juga usahanya mengalami kesulitan. Nah, ketika kita tidak mengerti dengan situasi, kondisi yang kita alami, datanglah kepada Tuhan, mintalah hikmat, dan Tuhan akan menolong kita mengerti bahwa di dalam segala pergulatan kita, dia tetap Allah yang baik. Dan membuat kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Kiranya pembelajaran kita hari ini menjadi berkat bagi setiap pendengar dan rekan-rekan sekalian. Tuhan memberkati.